Pendekar aneh dari Kang Lam Jilid 7. Di sebuah lorong kecil yang terletak di tengah-tengah perkampungan Chiang Wie, tampak berjalan seorang lelaki berusia 30 tahun lebih, berpakaian mewah dan bertubuh gemuk sekali, dia melangkah satu-satu, seperti juga langkah kakinya itu berat. Di belakang orang itu mengikuti dua orang lelaki yang memiliki wajah agak seram dengan jenggot dan berwok yang iebat, memakai pakaian singsat seperti seorang busu, mereka juga memiliki tubuh yang tegap. Sikap mereka garang sekali, dia berjalan dengan sikap angkuh di belakang lelaki berpakaian mewah itu. Waktu tiba di muka sebuah rumah yang buruk dan tidak terawat dengan baik, lelaki gemuk tersebut telah berhenti sejenak. Dia melirik kepada kedua lelaki berpakaian busu itu, yang merupakan dua orang kaki tangannya. Kedua orang tukang pukul dari lelaki gemuk tersebut nyengir, mereka menggumam dengan suara tidak jelas, tetapi salah seorang di antara mereka telah berkata, kita telah sampai, sekarang tentu si nona manis itu harus menuruti keinginan to'aya, cuan besar. Lelaki gemuk itu telah tertawa menyeringai jika dia masih bertingkah, biar kita mengambil jalan kekerasan, kita paksa saja, katanya dengan suara yang serak. Kemudian dengan tangan kanannya dia telah memberikan isyarat kepada salah seorang lelaki berpakaian busu itu, agar mengetuk pintu. Tidak lama kemudian, pintu rumah dibuka, dari dalam keluar perlahan dan ketakutan seorang wanita tua berusia 40 tahun, tubuhnya kurus seperti kurang makan, lemah dan wajahnya pucat. Oh, si Eloya, silahkan masuk, silahkan masuk. Tanda petik. Katanya gugup dan ketakutan waktu melihat lelaki gemuk berpakaian mewah itu. Tetapi lelaki gemuk mewah itu telah menggelengkan kepalanya, dia berkata, biarlah aku di sini saja, aku hanya ingin menanyakan keputusanmu mengenai tawaranku. Tetapi Loya, wanita tua itu tampak menjadi gugup dan ketakutan sekali, malah tiba-tiba dia telah menangis, dan tidak bisa meneruskan perkataannya. Lelaki gemuk itu mengerutkan alisnya, dia berkata dengan suara yang tidak sedap, engkau cepat katakan, menerima tawaranku atau tidak? Kami, kami orang susah, Loya. Tetapi kami akan berusaha melunasi uang sewa rumah ini kepada Loya, tetapi untuk sementara waktu ini, berikanlah kesempatan kepada kami untuk mengumpulkan uang, karena bukankah baru tiga bulan suamiku meninggal dunia? Kasihanilah kami, Loya, kami ini manusia yang tidak berdaya, jika memang Loya meluluskan permintaan kami, tentu kami tidak akan melupakan budi Loya. Tetapi muka lelaki gemuk itu telah berubah menjadi tidak senang, dia berkata dengan suara yang tawar, bukankah aku telah mengatakan beberapa hari yang lalu, bahwa kalian tidak perlu memikirkan soal luang sewa rumah, bahkan rumah itu akan kuberikan kepadamu, asal engkau setuju dengan usulku, yaitu putrimu, Ciu Ling diserahkan kepadaku, untuk menjadi gundiku yang kesembilan belas. Muka wanita tua itu jadi pucat pias, dia ketakutan dan kebingungan sedangkan dari sebelah dalam rumah terdengar suara seorang wanita yang bertanya, ada siapa, mama? Dan disusul dengan keluarnya seorang gadis, yang berpakaian sangat sederhana sekali, tetapi wajahnya yang cantik tidak pudar oleh kesederhanaan pakaiannya itu yang terlihat bertambalan di beberapa bagian. Dia juga tampaknya terkejut sekali waktu melihat lelaki gemuk itu, sampai dia mengeluarkan suara seruan tertahan yang perlahan. Met lelaki gemuk itu, si Eloya, telah bersinar terang, wajahnya yang tadi bengis telah berubah menjadi manis. Ciu Ling, engkau ada di rumah? Bagaimana Ciu Ling, engkau tentu senang menerima tawaranku, bukan? Apakah aku kurang cukup baik hati ingin menghadiahkan rumah itu kepada ibumu? Aku pun akan memberikan hadiah 500 cil lemas kepada ibumu, sehingga untuk selanjutnya kalian tidak sulit lagi, engkau sendiri, jika bersedia menjadi gundiku, tentu akan digelimangi harta kekayaan. Muka gadis itu jadi berubah pucat, dia gugup dan ketakutan, sampai tubuhnya gemetaran. Si Eloya, maafkan kami, maafkan ya kami tidak bisa menerima tawaran Eloya, kata gadis itu kemudian dengan suara terbata-bata. Apa tiba-tiba wajah si Eloya berubah jadi bengis lagi? Engkau benar gadis yang tidak tahu diri, tidak kasihan kah engkau melihat orang tuamu yang hidup dalam kemelaratan seperti itu? Bukankah jika engkau bersedia menjadi gundiku, maka kesulitan keluargamu, terutama ibumu yang sudah tua itu akan berakhir tetapi gadis itu telah menggelengkan kepalanya sambil menangis. Namun si Eloya, aku, aku tidak bisa menerima tawaran si Eloya, terima kasih atas kebaikan hati si Eloya, terima kasih. Gadis tidak tahu diri, bentak lelaki gemuk itu, baiklah, jika kalian ibu dan anak menolak kebaikan hatiku, sekarang juga kalian harus membayar sewa rumah yang telah 4 bulan ditunggak oleh kalian, cepat kalian bayar. Muka gadis itu jadi tambah pucat, tangisnya juga semakin keras, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Seng ibu yang melihat ini, sambil menangis juga dan berlutut, telah berkata, Si Eloya, kasihanilah kami, berilah kami waktu dan kesempatan seminggu lagi, di waktu itu tentu kami bisa melunasi hutang kami atas tunggakan sewa rumah ini. Tetapi lelaki gemuk yang dipanggil dengan sebutan si Eloya, cuwon besar si Ye, telah mengeluarkan suara tertawa menghina, dia pun telah berkata, aku telah bosan dengan janji yang kalian berikan. Telah beberapa kali kalian meleset menerpati janji kalian sekarang sudah habis sabarku, kalian boleh pilih, membayar sewa rumah itu atau juga kalian akan kusir. Si Eloya, suara perempuan tua itu serak di antara isak tangisnya. Tidak perlu kalian mengemis-nemis rasa kasehan dariku, karena aku tidak akan mengasihani manusia seperti kalian cepat kalian bayar tunggakan uang sewa rumah atau Memang perlu aku perintahkan orang-orangku itu untuk melemparkan kalian? Sedangkan kedua tukang pukulnya si Eloya itu telah menghentakan kaki mereka ke tanah, membawa sikap yang sangat menghina, mereka menyeringai seperti juga bersiap-siap akan melaksanakan perintah majikannya. Lebih baik kalian menerima kebaikan hati si Eloya kami, bukankah jika gadismu itu menjadi gundi si Eloya, kalian ibu dan anak dapat hidup dengan nyaman, dan memperoleh uang yang cukup kata salah seorang di antara mereka mencoba membujuk. Ibu dan anak itu menjadi bingung, tetapi justru si gadis telah menggelengkan kepalanya. Maafkanlah si Eloya walaupun bagaimana, tidak bisa aku menerima kebaikan si Eloya yang satu itu. Katanya dengan terisak-isak di antara tangisnya. Metu si Eloya itu jadi mendelik lebar, tampaknya dia jadi marah bukan main. Namun belum lagi si Eloya tersebut membuka suara, salah seorang busu dari kedua pengawalnya itu berkata dengan suara yang bengis mengandung kemarahan kalian ibu dan anak telah menimbulkan banyak kesulitan buat si Eloya kami. Kalau memang kalian terlalu berbelit-belit, biarlah kami yang akan bertindak karena si Eloya kami telah habis sabar. Tanda petik. Sambil berkata begitu, busu tersebut memperlihatkan sikap garang mengandung ancaman. Ciu Ling dan ibunya jadi ketakutan, mereka ibu dan anak saling bertangisan tanpa mengetahui apa yang harus dilakukannya. Busu tersebut terus melangkah menghampiri mereka, tetapi si Eloya telah menahannya sambil katanya, Jangan, biarkan mereka mengambil keputusan dulu kemudian si Eloya mengawasi Ciu Ling dengan sorot metu yang tajam. Apakah engkau tidak bersedia menolong ibumu dari kesulitan? Bukankah dengan menjadi gundiku, kalian ibu dan anak akan dapat hidup bahagia dan memiliki harta yang banyak? Mengapa engkau tampaknya begitu kejam tidak bersedia menolong ibumu yang dalam kesulitan? Mendengar perkataan si Eloya, Ciu Ling menghela nafas panjang, katanya kemudian di antara isak tangisnya, Si Eloya, kami orang susah, kami miskin dan melarat, janganlah si Eloya terlalu memaksa kami. Soal uang tunggakan sewa rumah tentu akan kami selesaikan dan lunaskan, jika kami telah memiliki uang. Kalau memang sekarang kami diusir dan kami tidak memiliki tempat bernaung lagi, di mana kami harus tinggal? Apakah si Eloya tidak merasa kasihan kepada kami ibu dan anak yang sudah tidak memiliki suami atau ayah lagi? Si Eloya tertawa, ia membawa sikap yang agak manis tidak benis seperti tadi, Katanya, jika memang kalian menyadari tempat ini kalian tidak akan memiliki tempat bernaung, Lebih baik kalian menuruti saja keinginanku. Bukankah engkau bersama ibumu tidak akan sulit, dan kalian bahkan akan hidup senang? Aku pun tidak terlalu buruk, bukan? Dan juga telah belasan wanita ternyata sudi menjadi gundiku, Mengapa justru engkau menolaknya Ciu Ling yang manis? Bulu tengkuk Ciu Ling jadi berdiri mendengar bujuk rayu si Eloya, Sebagai seorang gadis yang murni dan tidak pernah menghadapi percobaan sedemikian, Ia jadi tidak mengetahui apa yang harus dilakukannya, Sebagai seorang gadis yang melihat ibunya diancam begitu oleh si Eloya, Ia sesungguhnya bermaksud untuk menolonginya, Namun ia tidak memiliki kekuatan untuk menolonginya. Sebagai seorang wanita, Ciu Ling tidak memiliki daya. Tetapi untuk menjadi gundi si Eloya ia pun tidak sudi, Karena ia tidak mau dipsesunting oleh seorang lelaki seperti si Eloya yang metuk keranjang. Waktu itu ibu Ciu Ling berkata dengan suara yang disertai isak tangis, Si Eloya, kalau memang Seleloya menaruh rasa kasihan kepada kami, Berilah kami kesempatan beberapa hari lagi, Nanti kami akan pergi meminjam kepada tetangga-tetangga, Mungkin mereka bersedia meminjami kami uang, Untuk membayar sewa rumah yang telah kami tunggak itu. Mendengar perkataan ibu Ciu Ling, Seleloya tertawa-tawar. Tetangga kalian juga merupakan penduduk yang miskin. Dan melarat, bagaimana mereka bisa membantu kalian? Dengan meminjami uang mereka katanya. Ibu Ciu Ling menoleh kepada putrinya, Ia seperti kebingungan dan tidak mengetahui apa yang harus dilakukannya Dan seperti juga meminta pendapat putrinya itu. Ciu Ling telah memutar rotak mencari jalan guna dapat memecahkan persoalan mereka. Namun sejauh itu, Ia tetap tidak mengetahui apa yang harus dilakukannya selain menangis. Ciu Ling rupanya habis sabar, Ia berkata dengan suara yang dingin, Apakah kalian tetap dengan pendirian kalian yang ingin hidup melarat dan sengsara? Ibu Ciu Ling menggelengkan kepalanya beberapa kali, Katanya, Bukan begitu maksud kami, Bukan begitu maksud kami. Lalu mengapa kalian menolak tawaran ku? Tanya Siai Loya, Justru putriku ini keberatan untuk menjadi gundi Siai. Loya menyahuti Ibu Ciu Ling. Apakah kalian menganggap menjadi gundiku itu merupakan kedudukan rendah? Tanya Siai Loya mulai marah. Sama sekali tidak, Kami mana berani memiliki pikiran seperti itu? Kata Ibu Ciu Ling yang menangis terisak lagi. Benar Siai Loya habis sabar, Ia memberikan isyarat kepada kedua busu yang menjadi pengawalnya. Kedua busu itu maju mendekati Ibu Ciu Ling dan si gadis dengan sikap mengancam, Ibu dan anak itu jadi ketakutan. Kalian detik ini juga harus meninggalkan rumah ini, Siai Loya mengusir kalian dan tidak menghendaki rumahnya ditinggali oleh kalian. Muka Ibu Ciu Ling dan gadisnya jadi berubah pucat, Mereka memandang dengan hati melas meminta kasihan kepada Siai Loya. Namun orang kaya tersebut telah membuang pandangannya ke arah lain. Samira, salah seorang busu telah berkata lagi, Jika memang kalian tidak mau angkat kaki sendiri, Biarlah kami yang akan melemparkan kalian. Ibu Ciu Ling cepat-cepat menekuk lututnya di hadapan Siai Loya, Katanya, kasihanilah kami, janganlah kami diusir. Siai Loya tersenyum. Hem, kalian yang mencari susah sendiri. Katanya, mengapa Siai Loya begitu tega untuk mengusir kami, Bukankah kami berjanji dalam waktu yang dekat akan melunasi tunggakan kami? Aku sudah tidak mau melihat kalian, Rumah ini akan kujual, Ayo angkat kaki. Tanda petik. Lalu di mana kami akan tinggal tanya Ibu Ciu Ling sambil menangis. Itu urusan kalian, aku tidak mau tahu, Seru Siai Loya. Loya. Tanda petik. Tetapi belum lagi Ibu Ciu Ling selesai berkata, Tampak Siai Loya menggerakkan tangan kanannya, Memerintahkan kedua busunya untuk menyeret ibu dan anak itu. Dengan kasar kedua busu tersebut melakukan perintah yang diberikan majelkan mereka. Keduanya dengan sikap yang keras dan bengis menyeret ibu dan anak tersebut keluar dari pekarangan rumah. Siai Loya, Walaupun kami diusir, Tetapi kami perlu membereskan dulu barang kami sesambatan Ibu Ciu Ling. Barang kalian yang tidak ada harganya itu kusita sebagai ganti pembayaran tunggakan selama empat bulan kalian tidak membayar sewa rumah ini. Hati ibu dan anak itu jadi mencelos kaget, mereka juga bersedih bukan main, Di samping itu Ibu Ciu Ling hampir jatuh pingsan, karena ia berduka sekali. Ciu Ling yang melihat ibunya terhuyung seperti itu, jadi menubruk dan memeluknya. Tetapi ia juga tidak bisa berbuat apa selain menangis. Siai Loya tidak mau memandang ke arah mereka dan perintahkan kedua busu untuk pergi ke dalam rumah, guna membersihkan rumah tersebut. Ciu Ling, Mulai detik ini kita sudah tidak memiliki rumah dan tidak mempunyai tempat bernaung lagi, Kasihan engkau nak, Engkau masih demikian muda, Tetapi engkau harus mengalami nerita hidup yang demikian berat. Kalau saja ayahmu masih hidup, Tentu kita tidak akan diperhina demikian rupa. Ciu Ling mengangguk mengiakan saja dalam tangisnya, Mereka ibu dan anak memang tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Tetapi waktu itu, di dekat rumah tersebut berlalu seorang pemuda, Pemuda ini berusia belum 20 tahun, Memiliki potongan tubuh yang baik dan tegap di samping wajahnya juga yang tampan, Dengan pakaiannya yang terbuat dari bahan yang kasar, Namun tidak mengurangi kegagahannya. Di punggungnya tampak tergemblok sebatang pedang panjang. Waktu pemuda itu melihat ibu dan anak gadis yang tengah bertangisan seperti itu, Ia merandek berhenti melangkah. Setelah mengawasi ibu dan anak kemudian menoleh kepada si Eloya dan kedua busu itu, Pemuda ini menghampiri ibu Ciu Ling, Tanyanya dengan suara yang sabar, Poh-poh, nenek, aku heran melihat kalian bertangis-tangisan seperti itu, Apakah poh-poh menghadapi kesulitan yang sukar dipecahkan? Atau bolahkah aku mengetahui kesulitan kalian, Kalau aku bisa membantu? Ibu Ciu Ling yang sedang berada dalam keadaan putus asa, Waktu melihat pemuda ini, Timbul sinar terang pada wajahnya, Dengan air mati yang tetap meleleh, Ia berkata, Kami merupakan ibu dan anak yang memiliki keberuntungan buruk sekali, Kami tidak memiliki uang untuk membayar sewa rumah, Sehingga selama empat bulan lamanya kami menunggak, Tetapi kami bersedia untuk membayarnya begitu kami memiliki uang, Karena kami baru saja kematian ayah dari anakku ini, Tetapi si Eloya, pemilik rumah ini sama sekali, Tidak mau bersabar, Ia mengusir kami, Karena kami tidak memenuhi permintaannya, Untuk mengambil Ciu Ling, putriku ini, Guna dijadikan gundiknya, Meta pemuda itu berkilat, Oh haha, orang kaya yang jahat, Kata pemuda tersebut, Jika ia mengusir kalian tanpa memiliki maksud tertentu, Ia memang masih pantas melakukannya, Dengan alasan kalian tidak membayar sewa rumah, Tetapi mengusir dengan mengandung maksud yang tidak tercapai, Lalu mengambil tindakan kekerasan seperti ini, Ia merupakan seorang hartawan yang jahat sekali, Setelah berkata begitu, Pemuda tersebut memutar tubuhnya, Ia menatap kepada si Eloya dengan sinar metu yang tajam, Apakah engkau yang telah mengusir nyonya dan anaknya itu? Si Eloya balas menatap kepada pemuda itu dengan sikap yang berang, Ia berkata dengan suara yang tawar, Tidak perlu engkau mencampuri urusan kami, HMM, walaupun bagaimana urusan yang tidak adil harus dicampuri olehku, Kata pemuda tersebut, Metu Si Eloya jadi berkilat, Lalu katanya dengan suara yang dingin, Apakah engkau tahu tengah berhadapan dengan siapa? Aku tidak mau tahu tengah berhadapan dengan siapa, Tetapi yang pasti aku tidak senang melihat seorang yang lemah Sepertinya itu bersama putrinya, Diusir dengan care, Tanpa peri kemanusiaan, Lalu apa yang kau hendaki tanya si Eloya sambil mengawasi tajam? Aku hanya ingin meminta agar kau merubah keputusanmu Dan memberikan kesempatan pada mereka Guna melunasi tunggakan uang sewa rumah mereka Muka Si Eloya tidak enak dipandang, Ia melirik kepada kedua busunya Sedangkan kedua busu yang bertubuh tinggi besar itu memang telah berdiri dengan sikap yang garang Begitu melihat lirikan majikan mereka, Keduanya segera mengetahui apa yang harus mereka lakukan Tanpa mengatakan suatu apapun juga, Mereka berdua melangkah, Mengulurkan tangan untuk mencekal lengan pemuda itu yang hendak dilemparkannya Tetapi pemuda itu tetap berdiri tenang di tempatnya tanpa bergerak sedikit pun juga, Tetapi waktu tangan kedua busu itu hampir mengenai dirinya, Ia membentak perlahan, Dan kemudian menggerakkan kedua tangannya Gerakan yang dilakukannya cepat sekali, Tau ia telah mencekal tangan kedua busu tersebut, Sambil menghentak kedua tubuh busu itu dilontarkan ke tengah udara, Ambruk di tanah dengan keras, Dan mengeluarkan suara jerit kesakitan. Si Eloya yang melihat hal ini memandangi dengan wajah yang pucat dan berkhawatir sekali. Kedua busu itu bangkit cepat sekali, Sambil mencabut golok mereka masing-masing. Anak muda tidak tahu diri, Kau mencari mampus he dan sambil mementak begitu, Serem tak golok mereka melayang membacok kepada pemuda tersebut. Tetapi pemuda yang gagah itu rupanya tidak merasa jari sedikit pun juga, Ia hanya menggerakkan kedua tangannya, Dengan memergunakan jari tangannya ia menjepit golok dari kedua busu itu. Dan ketika kedua busu itu mau menarik senjata mereka, Mereka tidak bisa melakukannya karena golok itu seperti Terjepit oleh jepit besi yang kuat keras, Tidak bergeming sedikit pun juga. Kalian manusia jahat, Kata pemuda tersebut, Sedikit saja ia mengerahkan tenaga dalamnya, Golok dari kedua busu itu terpatahkan. Bahkan tubuh kedua busu itu kembali terlontarkan ke atas tinggi sekali, Hampir tiga tombak, Lalu terbanting di atas tanah keras sekali. Di saat itu, Si Eloya berdiri tambah pucat, Ia melihatnya bahwa pemuda tersebut memang bukan pemuda yang biasa, Tampaknya ia memiliki kepandayan yang tinggi, Maka itu, Mereka harus berlaku hati-hati menghadapinya, Terutama sekali kedua busu itu yang harus berusaha sekuat tenaga mereka guna menghadapi pemuda ini. Jika kedua busu itu gagal menghadapi pemuda tersebut, Tentu Si Eloya akan menghadapi kesulitan yang tidak kecil. Kedua busu tersebut segera bangkit kembali, Tetapi pada muka mereka telah dilumuri darah merah segar yang mengucur dari hidung, Di mana waktu tubuh mereka terpanting, Hidung mereka menghantam bumi dengan kuat. Si Eloya memberikan semangat dengan berteriak, Tangkap pemuda pengacau itu. Karena golok mereka telah patah, Kedua busu tersebut membuang buntungan goioknya, Kemudian dengan mempergunakan kedua tangan kosong, Mereka menerjang lagi. Seperti tadi, Begitu kedua busu tersebut menerjang maju, Segera si pemuda menggerakkan tangannya, Tubuh mereka kembali terbang ke udara dan terbanting kuat sekali di atas tanah, Sampai mereka mengeluarkan suara teriak kesakitan, Kali ini mereka terbanting jauh lebih keras dibanding dengan tadi. Si Eloya jadi tambah ketakutan, Ia berkata dengan suara keras, Ayo, ayo kalian tangkap pemuda itu. Kedua busu tersebut bangkit lagi, Tetapi mereka ragu karena mereka, Telah menyaksikan betapa kepandayan pemuda ini memang tinggi sekali, Karena itu mereka tidak berani menerjang sembelarangan lagi. Sebab dua orang busu yang bekerja pada si Eloya, Sesungguhnya mereka memiliki kepandayan silat, Namun di hadapan pemuda ini, Mereka seperti dua boneka yang tidak memiliki arti apa, Malah telah dibanting berulang kali tanpa ia berdaya sama sekali. Setelah mengawasi pemuda itu beberapa saat, Salah seorang di antara kedua busu itu ternyata dengan suara yang geram, Siapakah kau, pemuda lancang yang ingin mencampuri urusan kami? Aku Sibu dan bernama Binan, Menyahuti pemuda tersebut aku minta agar kalian berlaku bijaksana Dengan memberikan kelonggaran kepada nyonya itu, Untuk dapat menyelesaikan tunggakannya dan tidak perlu diusir seperti itu. Tanpa memiliki tempat bernaung, Bagaimana nyonya tersebut dapat mencari uang untuk membayar tunggarkan itu? Kami sudah tidak mengharapkan pembayaran uang yang ditunggaknya, Karena asal mereka ibu dan anak meninggalkan rumah ini, Itu sudah lebih dari cukup, Karena rumah ini akan dijual oleh ku, Si Eloya yang sejak tadi berdiam diri telah menyahuti. Bu Binan tersenyum, katanya tawar, Engkau merupakan seorang hartawan yang memiliki pikiran cupat, Engkau memiliki harta yang cukup, Apa artinya rumah buruk seperti ini? Tanda tanya, Tetapi mereka selalu mempermainkan diriku, Dengan janji mereka akan melunasi hutangnya, Tetapi setiap kali ditagih, Selalu mereka mengulur waktu, Telah cukup lama. Kami memberikan kesempatan pada mereka untuk melunasi tunggakan uang sewa rumah ini, Tetapi mereka selama ini tidak berhasil untuk memenuhi tanggung jawab mereka. Kalau memang demikian, Berapa besar uang tunggakan sewa rumah ini? Tanya Bu Binan kemudian. 300 tel, Menyahuti Si Eloya. Muka ibu Chiuling jadi berubah pucat, Ia berkata, Tidak, Tidak setinggi itu, Katanya dengan suara tergetar. Tetapi Bu Binan tersenyum dengan sikap yang tetap tenang, Katanya, Jika memang engkau ingin menjual rumahmu yang kecil dan buruk ini, Paling tidak hanya laku 200 tel lebih sedikit. Bagaimana mungkin uang sewa rumah yang hanya ditunggak beberapa bulan saja bisa bernilai begitu tinggi? Si Eloya memperdengarkan suara tertawa dingin, Katanya tidak senang, Semua itu berikut dari bunga uang tunggakan sewa rumah ini, Karena itu, Uang tersebut jika ku pergunakan untuk berdagang, Tentu memperoleh hasil yang lebih besar lagi. Tanda petik. Mendengar perkataan Si Eloya, Muka Bu Binan berubah tidak senang. Dengan melihat kera hartawan ini melakukan tindakan yang sewenang seperti itu, Ia jadi semakin tidak menyukai Si Eloya ini. Jika dilihat dari tindakan yang dilakukan olehmu, Engkau ternyata bukan seorang yang baik. Bahkan, Engkau perlu dihajar. Tanda petik. Si Eloya mendelikan matanya. Engkau berani menganiaya diriku? Atau memang Engkau sudah tidak takut pada hukuman Tia Kuan katanya sengit mengancam? Hem, Urusan Tia Kuan urusan belakangan sekarang yang penting manusia seperti Engkau harus dihajar dulu. Dan belum lagi kata Bu Binan selesai diucapkan, Tiba-tiba ia melompat dan mengulurkan tangannya, Si Eloya hanya melihat tubuh Bu Binan yang berkelebat dan tahu ia merasa dadanya dicengkeram dan tubuhnya jadi ringan, Melayang di udara. Si Eloya mengeluarkan suara jeritan kesakitan waktu tubuhnya yang gemuk besar itu terbanting di atas tanah, Hampir saja ia jatuh pingsan. Seperti seekor anjing yang dipotong, Si Eloya menjerit mengeluarkan perintahnya kepada kedua busunya untuk menolonginya. Kedua busu tersebut juga kaget waktu melihat tubuh majikan mereka yang gemuk besar dan berat itu melayang di tengah udara dan terbanting keras seperti itu. Mereka berdiri tertegun sejenak. Tetapi setelah saling pandang dan mendengar suara teriakan Si Eloya, Kedua busu tersebut melompat cepat sekali, gerakannya begitu gesit dan ringan sekali, kemudian ia mengeluarkan suara bentakan Samlil menerjang maju. Tetapi seperti tadi, mereka tidak berdaya menghadapi Bu Binan, dengan mudah mereka dibanting berulang kali. Bahkan sekarang ini Bu Binan berlaku lebih keras lagi, yaitu membanting dengan lebih kuat, terakhir ia juga menotok jalan darah Miteuhiat di tubuh kedua busu itu, sehingga kedua busu tersebut seketika jadi seperti ditusuki oleh beribu mata pedang. Seketika itu juga tubuh kedua busu tersebut menggelepar di tanah sambil mengeluarkan suara jeritan tidak hentinya. Si Eloya yang melihat keadaan yang dialami oleh kedua pengawalnya, jadi memandang dengan matlah, terpentang lebar memancarkan perasaan takut. Bu Binan melangkah mendekati Si Eloya katanya dengan suara mengancam, dan engkau manusia jahat juga perlu dihukum seperti kedua pengawalmu itu. Si Eloya tambah ketakutan, tadi ia telah membanting keras sekali dan telah merasa kesakitan yang bukan main sekarang jika tubuhnya dibanting pula oleh Bu Binan, bukankah ia akan menderita sakit lagi? Karena berpikir begitu dan juga ketakutan, Si Eloya akhirnya menekuk kedua lututnya, ia memberi hormat kepada Bu Binan sambil katanya, Jika memang siau hiap, mau mengampuniku, rumah itu tidak jadiku jual dan akanku serahkan kembali kepada nyonya itu. Tetapi Bu Binan tertawa dengan suara yang tawar katanya dingin, Jika memang engkau bukan seorang yang kejam, tentu aku mau mempercayai janjimu itu, tetapi sayangnya sebelumnya engkau telah memperlihatkan bahwa engkau bukanlah seorang yang baik, maka janjimu seperti itu tidak bisa ku percayai, lebih baik engkau ku beri tanda metu untuk kenang-kenangan. Mendengar perkataan Bu Binan, Si Eloya menyadari apa maksud pemuda ini, ia gemetaran dan berkata dengan perasaan takut, Jangan siau hiap, jatitik jangan engkau mempersakiti aku lagi, aku akan menepati janji untuk memberikan rumah itu kepada ibu dan anak itu dan tidak akan mengganggunya lagi, mereka juga tak perlu membayar sewa rumah pula, karena rumah itu akan ku berikan kepada mereka. Mendengar janji Si Eloya, Bu Binan tersenyum, sambil katanya, baiklah, jika memang demikian engkau harus membuat sepucuk surat yang menyatakan bahwa rumah ini lelah diberikan kepada nyonya itu, dan setelah berkata begitu, Bu Binan menoleh kepada nyonya tua tersebut, katanya, tolong ambilkan secari kertas dan alat tulisnya. Lbu Chu Ling cepat-cepat berlari ke dalam, dan tidak lama kemudian kembali dengan perabotan alat tulis. Dengan tangan gemetar Si Eloya menulis surat penyerahan rumah itu kepada ibu Chu Ling. Selesai menulis, ia menyerahkan surat itu kepada nyonya tersebut. Ingat, kata Bu Binan kemudian dengan sikap yang bersungguh. Jika kelak engkau memungkiri janjimu dan masih mengganggu ibu dan anak itu, juga dengan mempergunakan akal licik mencelakai atau menganiaya ibu dan anak itu, aku akan datang mencarimu. Walaupun engkau memiliki kaki sepuluh atau juga lari ke ujung langit, aku akan mencarimu. Si Eloya yang telah ketakutan segera mengiakan berulang kali, sedangkan kedua busu yang menjadi pengawalnya, yang tadi telah dibanting jatuh oleh Bu Binan berdiri mati kutu tidak berkutik. Di waktu itu Bu Binan berkata kepada nyonya tua itu, Poh-poh, kalian ibu dan anak sekarang telah memiliki rumah ini, maka kalian boleh tinggal terus di sini dan tidak perlu membayar ruang sewa lagi setengah tahun lagi. Aku akan datang berkunjung kemari, jika memang si Eloya ini melakukan sedikit saja gengguan kepada kalian, hem, hem, dengan bermacam alasan apapun juga, aku akan menghukumnya tanpa mengenal kasehan lagi. Ibu Ciu Ling dan puterinya segera menekuk lututnya, mereka berlutut memberi hormat kepada Bu Binan sambil menyatakan terima kasih mereka yang telah ditolong oleh pemuda ini. Sedangkan Binan cepat-cepat menyingkir ia tidak mau menerima hormat dari ibu dan anak itu. Waktu itu si Eloya telah cepat-cepat memutar tubuhnya untuk berlalu bersama kedua pengawalnya. Bu Binan mengawasi saja tanpa menjegahnya, sama sekali ia tidak bermaksud untuk menahan hartawan kaya itu lagi. Dalam keadaan demikian, tampaknya ibu dan anak itu jadi girang, mereka telah menyaksikan si Eloya begitu ketakutan pada Bu Binan, Maka mereka yakin untuk selanjutnya tentu mereka tidak akan memperoleh kesulitan lagi dari si Eloya. Setelah bercakap-cakap sejenak dengan ibu Ciu Ling dan si gadis, Bu Binan tamitan meminta diri untuk meneruskan perjalanannya. Selama dalam perjalanan Bu Binan menggeleng kepala sambil tersenyum tidak hentinya teringat pengalamannya tadi, memang menghadapi orang seperti si Eloya tidak sulit, tetapi yang ia masih khawatirkan jika ia telah pergi si Eloya melakukan tindakan kurang baik ke paca ibu dan anak itu. Tetapi ia percaya, si Eloya tentu tidak berani melakukan sesuatu yang dekat, karena telah diancamnya bahwa dalam setengah tahun mendatang Bu Binan akan mengunjungi nyonya itu lagi. Setelah melakukan perjalanan hampir setengah hari lagi, Binan tiba di kampung Kui Cung. Kampung ini cukup ramai dan padat penduduknya, di dalam kampung ini juga terdapat cukup banyak kedai teh. Binan singgah di sebuah kedai teh dan memesan minuman untuknya serta beberapa macam makanan kering, ia telah menangsel perut, dan lalu melanjutkan perjalanannya lagi. Waktu hari menjelang malam, Binan tiba di kaki gunung Ciusan, sebuah gunung yang tidak begitu besar atau tinggi, namun keadaan di kaki gunung itu sangat sepi sekali, tidak terlihat orang yang berlalu lalang. Di samping itu, kesunyian yang ada membuat Binan malah senang sekali untuk menikmati keindahan gunung tersebut, walaupun gunung Ciusan merupakan gunung yang tidak begitu besar, namun memiliki pemandangan yang menarik. Pohon-pohon tumbuh lebat dan beraneka ragam, ditumbuhi juga oleh pohon-pohon bunga yang indah permai sekali dengan warna-warninya. Di waktu itu, Bu Binan yang menyaksikan keindahan pemandangan yang ada di tempat tersebut, jadi bernyanyi perlahan-lahan dengan hati yang lapang, begitu tenang suasana di sekitar tempat tersebut. Tetapi waktu Bu Binan bernyanyi perlahan sambil melangkah senaknya, tiba-tiba matanya melihat sesuatu, ia jadi merandek dan berhenti melangkah, karena ada sesuatu yang menarik di balik rumpun pohon bunga. Segera Bu Binan menghampiri, dilihatnya di dekat rumpun bunga itu terdapat genangan darah yang telah membeku, dan tetesan darah yang menuju ke dalam rumpun. Alis Bu Binan mengkerut, ia meduga-duga, apakah genangan darah ini adalah darah manusia atau binatang yang luka. Segera Bu Binan menyingkap pohon bunga itu, tetapi apa yang dilihatnya benar-benar mengejutkannya. Waktu itu tampak di dalam rumpun tersebut menggeletak dua sosok tubuh, seorang pria dan seorang wanita, yang berpakaian sudah koyak di sana-sini, karena justru tubuh mereka penuh oleh luka yang tidak kecil, bahkan pada dada mereka telah terobekkan oleh senjata tajam. Bu Binan segera melihat bahwa yang pria tampaknya masih bernafas, sedangkan wanita telah diam kaku menjadi mayat. Cepat-cepat Bu Binan mendekati lelaki itu, ia berjongkok dan memeriksa keadaannya. Lelaki itu dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri tetapi Binan cepat mengeluarkan kantong airnya, meminumkan air tersebut sedikit di mulut orang ini, kemudian membasahi mukanya, dan Binan bekerja terus mengurut lelaki ini sehingga tidak lama kemudian lelaki itu tersadar dari pingsannya. Begitu ia tersadar, segera ia mengerang dengan suara mengandung kepedihan dan kesakitan suara rintihan yaitu juga perlahan sekali. Binan segera bertanya dengan suara mengandung kasehan, siapa yang telah melukai kalian? Lopeh tanyanya, ia bertanya begitu dan memanggil orang tersebut dengan sebutan Lopeh, yaitu Paman, karena usia orang ini telah lebih dari 40 tahun. Lelaki tersebut yang terluka parah dan keadaannya sekarat, tampaknya berusaha menahan sakit padat tubuhnya, ia membuka pelupuk matanya memandang Binan dengan sorot metu yang lemah tidak bersinar. Kami, dicelakai oleh lima orang, mereka dari pintu perguruan titik perguruan Chia Tiong Pei. Siapakah nama mereka? Tanya Binan lagi. Aku, aku hanya tahu mereka merupakan murid tingkat ketujuh, dan mereka juga memiliki kepandayan yang tinggi, tetapi mereka jahat sekali, karena mereka mendesak kami sampai akhirnya kami tidak memiliki daya untuk memberikan perlawanan, mereka menghendaki barang kami, yaitu, yaitu golok pusaka kami, suara lelaki itu semakin lama jadi semakin perlahan dan samar. Siapakah nama Lopeh? Tanya Binan lagi sambil mengawasi dengan tajam. Aku, aku Shilok dan bernama, bernama Kiai Siong, dan setelah berkata begitu, suara lelaki tersebut semakin perlahan akhirnya semakin samar dan lenyap karena napasnya telah terhenti. Binan memegang tangan orang itu, memegang nadinya, tidak mengetuk lagi, perfahan lahan Binan bangkit sambil menghela napas panjang. Kasihan orang ini, ia binasa dengan penasaran rupanya, siapakah murid dari Cie Tiong Pei itu berpikir Binan. Setelah berdiri sejenak lamanya mengawasi kedua sosok tubuh yang terluka parah itu, Binan kemudian memergunakan pedangnya untuk menggali tanah ia bekerja cepat, sebab dengan memergunakan sinkangnya ia bisa menggali lobang yang cukup besar dalam waktu yang tidak begitu lama. Dan ia telah mengangkat kedua sosok mayat itu yang dikuburnya menjadi satu. Selesai mengubur kedua mayat tersebut, Binan melanjutkan perjalanannya. Hanya ia belum mengetahui pintu perguruan Cie Tiong Pei itu merupakan pintu perguruan mana dan terletak di mana, dengan demikian Binan jadi tidak sempat untuk menanyakannya. Tetapi Binan berjanji di dalam hatinya, bahwa ia akan berusaha mencari pintu perguruan Cie Tiong Pei tersebut, guna mengusut perkara ini. Di waktu itu, Binan berkata di dalam hatinya, lima orang Cie Tiong Pei dari tingkat ketujuh, mereka tampaknya merupakan manusia-manusia kejam yang telah turun tangan tanpa kenal kasihan kepada kedua orang lawan mereka ini. Tanda petik. Dan Binan menghela nafas lagi, ia yakin akan berhasil menyelidikinya di mana tempat berkumpulnya dari murid perguruan Cie Tiong Pei, kalau perlu ia akan mendatangi pintu perguruan itu langsung di markasnya. Setelah melakukan perjalanan lagi sekian lama, hari semakin gelap dan malam, Binan beristirahat dan tidur di sebuah cabang pohon. Keesokan paginya ketika terbangun dari tidurnya Binan mencari sungai untuk mencuci muka. Ia pun mengeluarkan makanan kering untuk menangsel perut. Baru kemudian melanjutkan perjaanannya. Dalam keadaan demikian udara cukup dingin dan menyebabkan Binan bertambah segar, apalagi melihat pemandangan di sekiar gunung tersebut tampak pohon-pohon bunga yang tengah bermekaran beraneka ragam indah sekali. Menjelang tengah hari, Binan tiba di kaki gunung sebelah timur. Di kaki gunung tersebut terdapat sebuah perkampungan yang tidak begitu besar. Binan melihat di muka sebuah rumah tampak duduk seorang lelaki tua yang tengah mengasah sebatang pisau. Segera dihampirinya. Maaf lopeh, aku mengganggu, kata Binan. Lelaki tua tersebut mengangkat kepalanya mengawasi Binan, kemudian katanya, Kongcu dari mana dan apakah ada keperluan denganku seorang tua? Binan mengangguk sambil tersenyum manis. Benar lopeh, aku hendak meminta sedikit air pelenyap dahaga, Sudikah lopeh membaginya tanya Binan. Lelaki tua tersebut mengangguk. Ia segera mengambil air minum ke dalam rumahnya. Waktu ia keluar, telah dibawanya sebuah kendi yang berukuran cukup besar. Diberikannya sebuah cawan kepada Binan yang kemudian telah meminumnya empat cawan. Ia kemudian menyatakan terima kasihnya. Orang tua tersebut meletakkan kendi air tersebut di samping tempat duduknya, lalu tanyanya, Kongcu hendak pergi ke mana? Binan duduk di dekat orang tua itu, kemudian menyahuti dengan sikap yang manis, sesungguhnya aku tengah mengembara dan belum memiliki tujuan yang tetap boleh aku beristirahat di sini lopeh. Orang tua itu mengangguk. Silahkan, katanya. Begitulah, Binan bercakap-cakap dengan orang tua tersebut. Ia pun telah menanyakan kepada orang tua itu, apakah ia pernah mendengar nama perguruan Chie Tiong Pei? Orang tua itu berpikir sejenak lalu katanya ragu, aku siorang tua Shikeng seperti pernah mendengar nama pintu perguruan tersebut, tetapi entah di mana, aku lupa tidak mengingatnya. Binan Girang, ia bertanya dengan segera, apakah pintu perguruan tersebut memiliki murid yang cukup banyak, lopeh? Setahuku memang cukup banyak murid Chie Tiong Pei, justru aku siorang tua Shikeng lupa di mana letak markas pintu perguruan tersebut. Tunggu sebentar, mungkin aku nanti mengingatnya. Tanda petik. Dan setelah berkata begitu, orang tua Shikeng tersebut seperti berpikir keras, namun akhirnya ia menepuk kaki kanannya, sambil katanya, ah, mengapa aku jadi pelupa? Seperti ini. Bukankah pintu perguruan Chie Tiong Pei berada di pintu kota sebelah Tenggara dari kota Li Uciye? Di mana letak kota Li Uciye itu? Lopeh tanya Binan gembira. Tidak jauh dari kampung ini, hanya terpisah beberapa puluh li saja menyahuti orang tua Shikeng itu, Kongcu harus mengambil jalan ke arah barat dari pintu kampung ini, dan setelah berjalan belasan li, Kongcu akan bertemu dengan sebuah persimpangan jalan yang bercagak. Tiga, di waktu itu Kongcu mengambil cagak jalan yang tengah, berjalan lurus, nanti Kongcu akan tiba di kota itu, kukira semua penduduk kota tersebut mengetahui di mana letak markas Chie Tiong Pei. Terima kasih lopeh, kata Binan cepat. Apa Kongcu sahabat mereka? Tanya orang tua itu sambil mengawasi dengan sinar menyelidik. Binan hanya mengangguk. Ya, memang begitu, aku tengah mencari seseorang murid Chie Tiong Pei, dan adalah sahabatku yang telah lama tidak bertemu. Jika memang demikian, Kongcu harus membawa bekal air minum, sepanjang jalan tidak ada orang yang menjual air dan juga tidak terdapat rumah penduduk, biar nanti aku persiapkan bekal air untuk Kongcu. Binan berterima kasih sekali kepada orang tua yang baik hati ini. Waktu ia pamitan, Binan memberikan dua tel perak padanya sebagai pernyataan terima kasihnya. Kemudian Binan melanjutkan perjalanannya. Di waktu itu, Binan memang melihat sepanjang jalan tidak terdapat rumah penduduk atau tempat pangkalan orang menjual air minum. Dengan menuruti petunjuk orang Shikeng itu, akhirnya Binan tiba di kota Li Uciye. Kota tersebut tidak besar dan juga tidak kecil, cukup padat penduduknya, namun hal ini merupakan urusan yang cukup penting, untuk mengusut pembunuhan Lok Yai Siong, maka tanpa mencari rumah penginapan lagi, Binan segera menyelidiki di manakah letak dari pintu perguruan Chie Tiong Pei tersebut. Ternyata pintu perguruan itu merupakan pintu perguruan yang cukup berpengaruh di kota tersebut. Dengan mudah Binan memperoleh petunjuk dari penduduk kota tersebut, yang menunjukkan padanya di mana letak gedung markas Chie Tiong Pei. Sedangkan gedung Chie Tiong Pei merupakan sebuah bangunan yang besar dan mewah, dan di luar gedung itu berkumpul belasan orang pemuda yang berpakaian ringkas, tentunya mereka murid-murid Chie Tiong Pei. Melihat Binan menghampiri mereka, murid-murid Chie Tiong Pei tersebut mengawasi Binan dengan sorot metu mengandung kecurigaan. Binan cepat-cepat merangkapkan kedua tangannya memberi hormat, katanya dengan suara yang ramah, apakah di sini tempat Chie Tiong Pei? Belasan pemuda itu tidak segera menyahuti, sampai salah seorang di antara mereka, yang mengenakan baju kuning yang ringkas telah mengangguk. Benar, ada keperluan apakah saudara menemui kami tanyanya. Binan tersenyum, lalu katanya, aku hendak bertemu dengan Chie Tiong Pei, bisakah saudara memberitahukannya kepada Chie Tiong Pei? Untuk keperluan apa saudara mencari Chie Tiong Pei? Dan kami tanya orang itu lagi dengan amat memandang penuh kecurigaan pada Binan. Siaw teberasal dari tempat yang jauh sengaja datang kemari hendak menuntut ilmu dan ingin sekali menjadi murid Chie Tiong Pei, karena telah lama Siaw te mendengar nama besar Chie Tiong Pei. Belasan pemuda itu saling pandang, kemudian yang berpakaian kuning itu menunjukkan sikap yang menaruh kecurigaan lebih besar pada Binan, ia menunjuk kepada pedang yang tergemblok di punggung Binan. Engkau membawa-bawa pedang, tentunya engkau telah memiliki kepandayan apakah kedatanganmu memang benar hendak berguru di pintu perguruan kami, atau hanya ingin menimbulkan kekacauan? Binan tersenyum, katanya, aku sejak kecil memang telah melakukan gerakan-gerakan silap dan bermain dengan pedang, maka setelah meningkat dewasa, aku selalu membawa-bawa pedang. Selain untuk memasang aksi agar penjahat biasa tidak berani mengganggu ku, juga tampaknya lebih gagah, sesungguhnya Siaw te tidak memiliki kepandayan apa dan belum pernah belajar silat yang berarti, inilah sebabnya mengapa begitu mendengar nama besar Chie Tiong Pei, Siaw te bermaksud memasuki pintu perguruan tersebut, menjadi murid Chie Tiong Pei untuk menuntut ilmu. Pemuda berpakaian kuning itu mengawasi Byung An sejenak lamanya, sampai akhirnya ia mengangguk. Baiklah, jika memang engkau hendak berguru kepada pintu perguruan kami, engkau tidak bisa bertemu dengan Chiang Bunjin kami, karena cukup bertemu dengan Toa Suko kami, diterima atau tidaknya engkau menjadi murid Chie Tiong Pei, hanya diputuskan oleh Toa Suko kami. Bin An cepat menjura, maafkan, justru Siaw te tidak mengetahui aturan yang ada, jika memang harus bertemu dengan Toa Suko dari Chie Tiong Pei itu pun telah cukup, yang terpenting Siaw te bisa diterima menjadi murid Chie Tiong Pei, dan memiliki kesempatan untuk mempelajari ilmu Chie Tiong Pei yang terkenal sangat liahai sekali. Bin An berkata begitu, karena ia memang tengah berusaha untuk bertemu dengan Chiang Bunjin Chie Tiong Pei, guna membicarakan persoalan pembunuhan Lok Yai Siong. Pemuda berpakaian kuning itu mengangguk katanya, kau tunggulah, aku akan memanggil Toa Suko dulu. Bin An dengan sabar menantikan, sedangkan belasan pemuda lainnya telah bercakap sambil sekali tertawa. Mereka menertawai Bin An, yang dianggapnya seorang pemuda dusun yang hendak mempelajari ilmu silat. Tetapi Bin An tidak mengacuhkan ecekan dan sindiran mereka, ia berdiam diri dengan sabar dan juga tidak mengacuhkan sikap belasan pemuda itu.